Menjemurnya pasar Ramadan yang berjualan makanan untuk berbuka puasa, ramai berdiri di pinggir-pinggir jalan di beberapa titik strategis di kota Samarinda, tidak terkecuali di daerah Rawan Macet. Fenomena ini kerap terjadi selama bulan puasa hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Samarinda menyediakan wadah berjualan yang terpusat di kawasan Gor Segiri, Samarinda. Dan ternyata tidak semua warga memanfaatkan kiosk jualan yang harus disewa dengan harga yang lumayan tinggi dan lebih memilih berjualan di pinggir jalan. Menghadapi pasar Ramadan di luar Gor Segiri ini, Syari Jang, wali kota Samarinda mengharapkan kepada camat dan lurah untuk mengatur keberadaan pasar-pasar Ramadan di wilayah mereka agar berjualan dengan tertib dan teratur sehingga tidak memacetkan lalu lintas. Seperti Segiri kan mereka masuk di dalam, masalah parkir, masalah lalu lintas kan sudah ada, di sub sudah ada, UPTD yang menyiapkan di sana. Kan lurah yang di luar daripada Gor Segiri, jangan sampai tempat perjualannya lalu memacetkan, lalu lintas, menjalan kaki dan lain sebagainya yang rapi lah ya. Agar mudah dilihat pembeli, pinggir jalan memang menjadi tempat favorit untuk berjualan. Meski tak jarang penjual menjajakan dagangannya di atas trotor, ia merupakan tempat yang dilarang untuk berjualan. Namun karena kesempatan mencari rezeki di momen bulan Ramadan hanya setahun sekali, maka para penjual pun kadang tak menghiraukan larangan berjualan di atas trotor yang fungsinya untuk para perjalan kaki. Dari Samarinda, AMI NH memberitakan.